Beralih ke informasi lainnya, Presiden RI Jokowi Dodo meresmikan proyek pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Terapung Cirata, Purwakarta, Jawa Barat pada kami siang. Proyek PLTS Terapung Cirata ini akan menjadi PLTS Terapung terbesar di Asia Tenggara, yaitu dengan kapasitas 192 MW dengan luas 200 hektare. PLTS ini dibangun di atas Waduk Cirata yang berlokasi di tiga kabupaten di Jawa Barat, yakni Purwakarta, Cianjur, dan juga Bandung Barat. Sementara proses pengerjaannya dilakukan selama tiga tahun. Presiden Jokowi mengatakan PLTS Terapung Cirata merupakan proyek strategis nasional yang memasok energi bersih untuk sistem kelistrikan wilayah Jawa dan juga Bali. Proyek PLTS ini merupakan bentuk kolaborasi global antara PT PLN Persero melalui subholding PLN Nusantara Power dan perusahaan asal Uni Emirat Arab Mazdar. Dan bangga melihat PLTS Terapung Cirata ini telah selesai dihasil kerjasama Kementerian SDM, Kementerian BUMN bersama PLN, dan kolaborasi dengan kekuatan dunia yaitu masyarakat dari Uni Emirat Arab. Karena ini pertama kali PLTS Terapung yang terbesar di Asia Pendara, maka kami mampu membangun teknologi di mana Terapungnya itu dibuat di dalam negeri dengan bahan baku di dalam negeri, dengan desain yang bersama-sama sehingga tingkat global kontennya menjadi sangat tinggi.